Di tembak satu kali, tapi dia tetap bangkit, kemudian ditembak lagi sampai tiga kali, baru dia nggak bangkit. Ibuko adalah perempuan satu-satunya di dalam peristiwa tersebut yang dipenjara tanpa pengadilan, dan kemudian juga mengalami siksaan batin maupun fisik. Pernah mandi air kapur di penjara gitu. Ibu kan dipenjara tiga bulan, tiga bulan itu ibu secara konstan itu mendengar suara teriakan disiksa. Yang saya tahu cuma, papa saya meninggal di tembak abri. Tiap kali masuk bulan September, itu rasanya kayak ada yang aduh benar banget nih gitu selalu. 39 tahun sudah berlalu sejak peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Kerusuhan Tanjung Priok bermula dari pemberlakuan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru. Namun, implementasi yang terlalu dipaksakan malah membuat sejumlah kelompok nggak setuju, sehingga terjadi kerusuhan yang melibatkan masa Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru. Kerusuhan berawal dari sini. Tentara mencopot paksa pamfet yang berisi kritik terhadap pemerintah atas penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila di pagar Musola Asaadah pada 8 September 1984. Tentara juga masuk ke Musola tanpa melepas sepatu. Hal itu membuat warga Priok murka. Alih-alih meminta maaf, pihak militer malah mengancam dan menangkap 4 aktivis masjid yang dituduh memprovokasi masa. 12 September 1984, masa muslim di Priok merapatkan balisan dan menggelar demonstrasi damai, meminta keempat aktivis itu dibebaskan. Jelang tengah malam, Masa bergerak menuju Polres dan Kodim Jakarta Utara sebab tuntutan belum terpenuhi. Dari situlah kerusuhan itu terjadi. Bagi para penyintas dan keluarga yang ditinggalkan, peristiwa itu tak hanya merengut korban jiwa, tapi juga meninggalkan trauma. Nur Hayati harus kehilangan ayahnya akibat tragedi tersebut. Nama saya Nur Hayati. Saya adalah anak dari Bapak Bakhtiar. Korban pelanggaran HAM, khususnya Tanjung Priok, tepatnya 12 September 1984. Sekarang ini aktivitas saya menjadi anggota kooperasi di kantor kontras dan beraktivitas di kantin kontras. Iya, waktu kejadian kasus Tanjung Priok 12 September 1984 itu, usia saya sekitar 18, mau jalan 19 tahun. Dan saya waktu itu kelas 3 SMA. Profesi Bapak saya itu seorang pedagang di Pasar Permai. Waktu itu Pasar Permai itu Pasar Malam. Itu jam 11, Bapak saya pulang. Dia mandi, dia sholat, habis itu ganti baju rapi, dia pamit sama ibu saya. Ntar abak mau pergi gitu kan. Terus kata ibu saya, nggak usah ikut-ikutan. Saya dengar ibu saya ngomong gitu, nggak usah ikut-ikutan orang itu, nggak apa-apa. Kalaupun mati, mati sahit. Jawabnya seperti itu. Aksi damai dan long march warga Tanjung Priok yang berlangsung malam itu berujung petaka. Rentetan tembakan diarahkan ke Masa. Korban tewas berjatuhan. Sampai jam 3, jam 3 dini hari itu baru suara tembakan itu udah mulai reda, satu-satu kedengaran. Nggak yang beruntun kayak gitu, Kita semua Pokoknya semua mencekam Jam 7, jam 8 Baru saya berani keluar Saya mulai saya lihat orang juga Saya lihat keluar Satu persatu Saya tanya-tanya semua orang Lihat bapak saya enggak Orang bilang Macem-macem orang bilang Bapak kamu kena tembak kakinya Dia lari arah pelabuhan Ada yang bilang kayak gitu Dan bapak kamu kayaknya tadi ketembak di bawah Sama ini TNI Ada yang bilang kayak gitu Semua itu saya dengerin dah Selama satu minggu itu Saya jalan Jalan ke rumah-rumah orang Menanyakan gitu kan Terus ikut-ikut sama orang Pergi ke penjara Ngelihat anggota keluarga Saya pun ikut ke rumah sakit waktu itu Mungkin salah satunya ada bapak saya disitu Ternyata enggak ditemukan juga bapak saya Sempat pulang ke kampung halaman di Padang Sumatera Barat Pasca kejadian Nur Hayati berserta ibu, kakak, dan adiknya Memutuskan kembali ke Jakarta Tak lama setelahnya Nur Hayati juga sempat kesulitan Mendapatkan pekerjaan Karena dicap sebagai anak eks PKI Dan gerakan pengacau keamanan Terkait peristiwa Tanjung Priok Bahkan ia harus mengumur mimpinya Untuk bisa bersekolah tinggi Waktu itu kan harusnya saya bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi Waktu itu ada tiga orang yang dapat dari satu sekolah itu Yang dua itu dapat Dan saya katanya sedang diurus sama sekolah Tapi kenyataannya memang enggak ada tindak lanjutnya Jadi saya berprasangka bahwa itu ada kejadiannya sama bapak saya Yang terlibat dalam kasus Tanjung Priok waktu itu Saya menyesal waktu itu Kenapa enggak ada orang yang men-support saya gitu Tapi saya pikir ya mungkin memang udah jalan hidup saya Yang penting buat saya sekarang ini Bagaimana kasus ini bisa selesai Ada titik temunya untuk semua keluarga korban Terutama buat keluarga saya Itu aja Kesedihan akibat kehilangan ayahnya di tragedi Tanjung Priok 1984 Turut dirasakan Lia Biki Saat kejadian tersebut Lia bahkan masih berusia 6 tahun Nama saya Lia, Wardah Lia Biki Saya putri kedua Almarhum Amer Biki Korban kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok Saya enggak panjang ya hidup dengan papa Jadi pasti papa yang terbaik buat saya My Hero Sedih dan marah ya Karena papa diambil meninggal kan caranya enggak wajar Sore kami masih ketemu Kemudian kan malam kita tidur Tau-tau saya cuma dapat mimpi Papa meninggal, mama aja malah kaget gitu loh Karena belum ada informasi apapun soal papa gitu Baru saya teriak kayak gitu Enggak lama kemudian ada telpon dari Pak Edina Lapraya Waktu itu beliau gubernur DKI ya Itu yang mengabarkan bahwa papa sudah meninggal Dan kemudian sedang diproses untuk diambil jenazahnya Jadi memang hanya satu-satunya korban yang jenazahnya bisa diambil Papa saya dimakamkan di sini Kemudian masjid ini dikelola oleh Yayasan Ketuanya adik almarhum papa gitu Sebagian besar pengurus memang keluarga Masjid ini dibangun oleh papa saya di tahun 80-an Prosesnya dimulai di tahun 80-an sampai 82 Lia tak punya banyak kenangan soal ayahnya Yang ia ingat peristiwa itu mengubah kehidupannya Jadi papa itu kan di Priok itu dikenal tokoh masyarakat Jadi di Priok itu kan multi etnis Jadi ketika ada masalah antara satu suku dengan satu suku yang lain Datangnya ke rumah Cari solusinya di rumah seperti itu Di rumah itu hari-hari biasa kayak ngadain pesta setiap hari Jadi rame orang terus Nah begitu kejadian selesai mbak Habis Orang kan takut semua datang ke rumah Jadi gak ada yang datang Ya jadi rumah dijaga selama berbulan-bulan oleh aparat Pada saat kejadian itu ada salah satu keluarga dari pihak mama Itu kalau sekarang bin, kalau dulu apa ya namanya Itu bilang bahwa ada perintah untuk habisi Amir Biki sampai ke akar-akarnya Kami sekolah disebar sama mama Jadi adik saya di Bogor, saya di Bekasi, kakak saya di Bandung Sampai seperti itu gitu loh usaha untuk menyelamatkan kami gitu Kita tuh gak pernah jalan-jalan satu mobil berempat Jadi kalau mau jalan-jalan tuh paling mama sama saya Atau mama sama adik Atau mama sama kakak Seperti itu Jadi gak pernah tuh bareng tiga anak sama mama tuh gak pernah Setelah kuliah mungkin ya Mulai terasa gitu loh Jadi kayak harusnya saya dapat beasiswa Kemudian sudah lolos seleksi Tapi begitu dilihat data pribadi saya Ternyata ada Biki di belakangnya Ketika saya mencoba melamar jadi Kalau dulu masih PNS ya Kalau sekarang kan ASN Di Kementerian Hukum dan Hak Itu berkah saya dipisahkan langsung di depan mata saya Lia dan keluarganya bahkan sempat menerima teror Saat tengah berjuang mengungkap tragedi Tanjung Priok 1984 Bersama keluarga korban lainnya Klinik mama saya kemudian tutup Karena ketika tahun 98 Begitu kita mulai kasus pengungkapan Tanjung Priok Itu teror mulai lagi Laki-laki berbadan besar datang Minta periksa, minta tensi gitu loh Sementara itu kan klinik bersalin Gitu loh Kemudian yang lempar Mohon maaf bangkai binatang ke depan rumah Itu mulai lagi ketika kami Mulai berjuang mengungkap kasus Priok Terus terjawabnya Ketika di persidangan itu Jadi mereka baris Begitu mereka balik Saya lihat muka-muka mereka Jadi mereka yang ajak saya jalan-jalan waktu saya kecil Terus ada salah satu yang kemudian Tunduk di bawah kaki saya Dia minta maaf Maaf mbak Kami hanya menjalankan tugas Pangkat berada sekarang KOKA Anggota Riziman Arhanudu Proses persidangannya sudah jalan Sudah selesai Tapi kan kita semua tahu Apa yang terjadi di persidangan Bahwa ada Pihak-pihak yang Mencoba Memberikan sejumlah uang kepada korban Kemudian ada cara-cara yang Mengadu domba Kami sesama korban Jadi kami sudah jadi korban Dikorbankan lagi Perjuangan keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984 Untuk menuntut keadilan juga dirasakan Banu Ibu dari Banu adalah satu-satunya perempuan Yang menjadi korban penangkapan sepihak Oleh aparat dalam peristiwa tersebut Halo nama saya Syahar Banu Panggilan saya Banu Saya bekerja di Kontra sebagai relawan divisi Pemantauan impunitas Seringkali tidak mengasosiasikan diriku sebagai korban Walaupun Pasti status korban itu Gak bisa terlepas dari diriku gitu Karena itu Semacam Itu biologis ya Kayak ada stempel Aku anak ibu Amin Atun Korban Tanjung Priok Dan sekalipun itu peristiwanya Tahun 1984 Saya lahir tahun 1990 Betulan Sehingga ketika itu peristiwa terjadi Saya belum lahir tentu saja Ibu saya bahkan belum ketemu sama bapak saya Tetapi Traumanya panjang Banu tak pernah mendengar cerita Tanjung Priok 1984 Secara utuh dari Amin Atun Kisah itu diceritakan jika ada pemicu Yang mengingatkan ibunya akan peristiwa yang dialami Kadang triggernya sumur tetangga yang ada kapurnya Kadang triggernya adalah menstruasi Kadang triggernya adalah sepatu polisi gitu Ibu cerita bagaimana dia berpindah dari satu rutan tahanan ke rutan tahanan lain Dia satu-satunya perempuan di dalam tahanan tersebut Dan kemudian dia itu bertetangga dengan tahanan lain yang sedang disiksa Sehingga suara siksaannya itu memenuhi telinga ibu setiap malam, setiap hari Jadi ketika saya sudah mulai dewasa Sudah mulai melek literasi Saya mulai baca-baca soal kasusnya Saya mulai mempelajari soal bagaimana detailnya peristiwa itu terjadi Bagaimana sesibuk apa sih ibu saya Sampai ibu saya sulit untuk transfer uang Sulit untuk bekerja, sulit untuk setidaknya hidup normal Kalau tidur tuh ya tidur aja gak usah teriak-teriak gitu ya Trauma berkepanjangan yang dialami Aminatun Membuat Banu mau tak mau berkompromi dengan kondisi ibunya Sempat ada kayak love-hate relationship sama ibuku gitu Sampai saya dewasa sekarang ibu saya seringkali mimpi buruk Mimpi buruknya itu benar-benar yang teriak Kayak orang disiksa Bahkan teriakannya itu bisa ngebangunin orang serumah Bahkan setangga-tetangganya Karena selama di penjara Ibu mendengar suara teriakan-teriakan tahanan lain Dan ibu mengatasi teriakan itu dengan ngaji sekerasnya Dan kebiasaan ngaji keras tersebut Yang diawali dari penjara itu masih berlangsung sampai sekarang Aku mulai memahami dan gak merasa bahwa Apa yang ibu lakukan itu annoying gitu Kalau mungkin orang gak ngerti Orang akan Kok bisa gak sih ngajinya itu antara kamu sama Tuhan aja Gak usah satu kampung tahu gitu Tapi ibuku gak bisa Karena itu udah habit yang dia pick up ketika dia di penjara Dan I learn it in a hard way gitu Jadi aku berusaha untuk memahami ibuku Berusaha untuk tahu sudut pandang ibuku Dan ibuku ngajarin aku untuk memahami penderitaan orang lain gitu Memahami bahwa trauma itu membekas Bahkan ketika ibuku udah mungkin gak kelihatan ada trauma soal Tanjung Priuk Tapi ibuku masih ngaji dengan keras Ibuku masih Kadang mimpi buruk gitu Sampai sekarang Sampai dia punya cucu Seperti ibunya Banu kini turut memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM Yang seringkali diabaikan oleh negara Ya memang keluarga kami pada akhirnya lebih beruntung Terutama ketika anak-anaknya udah dewasa Adek-adekku, kakak-kakakku udah mulai berumah tangga gitu Kami mencoba untuk hidup lebih baik gitu secara ekonomi Aku juga menyelesaikan pendidikan Tetapi bukan berarti kalau keluarga kita udah cukup mapan Kita gak nuntut dari negara gitu Apakah negara bisa memberikan masa muda ibuku yang terenggut di penjara Yang masa muda ibuku yang dipenuhi trauma Yang traumanya menahun gitu Apakah negara bisa nuker masa kecilku yang harusnya aku main gitu Aku main kasti sama temen-temen Tapi aku harus jualan gitu Karena aku kalau gak jualan gak bisa makan gitu Sekalipun kita survive tanpa bantuan negara Tapi ya kita masih nunggu gitu Keadilannya itu kayak apa yang mau mereka hadirkan ke kita Yang pertama Peristiwa 1965-1966 Tragedi Tanjung Priok 1984 tak masuk daftar peristiwa HAM masa lalu Yang akan diselesaikan lewat tim PP HAM bentukan Presiden Joko Widodo Alasannya kasusnya sudah diproses di pengadilan HAM ad hoc Namun korban masih menanti keadilan dan pertanggung jawaban dari negara Kenapa orang-orang yang ditembak itu gak dipulangkan Atau setidaknya dibikinkan makam gitu Pusara supaya kami bisa berkunjung setiap tahun Sampai sekarang gak ada niat pemerintah untuk itu Terus kalau negara bilang Terus kamu mintanya apa gitu Ya hadirkan pelaku berikan korban itu keadilan Setidaknya kompensasi rehabilitasi dan restitusi Tahun ini itu tahun ke-39 Harapannya sih sebenarnya 12 September 2024 itu sudah lagi Kami tidak merayakan yang ke-40 Pengennya sih selesai gitu loh mbak Karena dari ratusan korban sekarang udah tinggal 13 orang mbak 13 orang korban yang sampai saat ini masih berjuang untuk Menuntut hak kami sebagai korban pelanggaran HAM Kami cuma 13 Apa susahnya sih? Sebenarnya kan gak sulit Tapi mau atau enggak Terima kasih telah menonton!